Terima kasih masih bersama kami Pemirsa. Pagi tadi kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, ramai masyarakat yang berolahraga. Sayangnya meski sudah dihimbau, banyak warga yang tidak menerapkan aturan jaga jarak aman minimal 2 meter. Pemirsa, satu minggu pasca pembukaan kembali Stadion Utama Gelora Bung Karno, aktivitas Sabtu pagi ini terpantau sudah diramaikan oleh warga yang datang untuk melakukan aktivitas olahraga, diantaranya berlari ataupun bersepeda. Meskipun Pemirsa hingga saat ini bagi warga yang membawa sepeda, mereka tidak dapat berolahraga di dalam kawasan Stadion, namun hanya dapat berolahraga di luar pagar saja. Ini agar warga yang berolahraga di dalam Stadion dapat menerapkan aturan physical distancing ataupun jaga jarak dan mencegah adanya penumpukan bagi warga di dalam kawasan Stadion GBK. Meskipun hingga saat ini, Pemirsa berdasarkan pantauan kami, warga memang sudah menggunakan masker selama berolahraga, namun ada juga warga yang tidak menggunakan ataupun melepas maskernya, bahkan saat beristirahat setelah selesai berolahraga. Dan hingga saat ini juga kami melihat banyak dari warga yang masih mengabaikan aturan physical distancing ataupun jaga jarak aman yang seharusnya dihimbau warga ini menjaga jarak minimal 2 meter untuk mencegah penurunan COVID-19. Di sini juga aturan physical distancing ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya mengingat tingginya volume warga yang berolahraga terutama pada akhir pekan dan juga umumnya pada pagi hari. Dan selama masa transisi menuju tatanan kenormalan baru ini, untuk Stadion utama GBK memang belum beroperasi secara penuh. Stadion hanya dibuka sejak pukul 5 pagi hingga pukul 18 sore waktu Indonesia Barat saja dan hanya terdapat satu pintu yang digunakan sebagai akses keluar masuk yakni melalui pintu 10. Sejumlah protokol kesehatan juga diterapkan diantaranya yakni sebelum warga memasuki Stadion, mereka diwajibkan untuk mencuci tangan di bilik yang telah tersedia. Warga juga akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan bagi warga yang tidak membawa ataupun menggunakan masker, ini akan ditolak untuk memasuki kawasan Stadion GBK. Tadi Jakarta, Nadia Valeri dan Leman, Ainis melaporkan.